Mitra Adi Perkasa mengumumkan tidak melakukan pembelian kembali saham dalam kurun waktu tiga bulan terakhir. Hal itu disebabkan kondisi pasar yang berfluktuasi signifikan. Manajemen MAP menyatakan dengan mempertimbangkan kondisi pasar seiring dengan penyebaran virus corona yang memiliki dampak pada kegiatan operasional perseroan, manajemen perseroan memutuskan untuk menjaga kemampuan likuiditas perseroan. Jaringan retail Sogo, Zara hingga Starbucks itu awalnya merencanakan buyback saham sebanyak-banyaknya 20,03 miliar rupiah untuk membeli sebanyak-banyaknya 26,67 juta lembar saham perseroan. Terima kasih telah menonton!